Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita memang membutuhkan berkat-berkat yang datang dari Tuhan Tetapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Mencari pertolongan Tuhan pada waktu kita butuh Meninggalkan Tuhan ketika kita tidak butuh Ketika saudara mendengar kalimat ini, saya percaya ada perasaan yang tidak nyaman di dalam hati saudara Namun berapa banyak orang Kristen dapat berbuat demikian kepada Tuhan Pada saat ia butuh, ia berseru-seru kepada Tuhan dan berkata mengapa Tuhan tidak mendengarkan doanya Tetapi pada saat ia tidak butuh, Tuhan berseru-seru kepadanya dan dia tidak pernah menanggapinya Ada orang Kristen yang banyak menuntut kepada Tuhan Tetapi ia sendiri tidak pernah menghiraukan tuntutan Tuhan dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan Pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara? Mari kita membaca Yeremia pasal 37 ayat 1 sampai dengan 10 Zedekiah bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim Nebukadnesar, Raja Babel telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda Tetapi baik ia, baik bagai pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaran Nabi Yeremia Pada suatu kali Raja Zedekiah menyuruh Yukal bin Selemiah dan Imam Sefanya bin Maaseah kepada Yeremia untuk meminta Berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita Ada pun pada waktu itu Yeremia masih bebas pergi datang di tengah-tengah rakyat Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara Ada pun tentara Fir'aun telah berangkat keluar dari Mesir Mendengar kabar itu maka orang-orang kastim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia bunyinya Beginilah firman Tuhan ala Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk Harus kamu katakan begini, lihat Tentara Fir'aun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir Tetapi orang-orang kastim akan datang kembali memerangi kota ini merebutnya dan menghanguskannya dengan api Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan Orang-orang kastim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang kastim yang telah memerangi kamu itu Sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah Masing-masing di kemahnya mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api Sudara yang dikasih oleh Tuhan Raja Sedekiah saat ini memanggil Nabi Yeremia untuk berdoa bagi Yehuda Kemungkinan dengan harapan bahwa Mesir sanggup mengatasi Babel Dan Babel tidak jadi menyerang Yehuda Kita melihat bagaimanakah seorang Sedekiah kepada Tuhan Seorang yang sebenarnya hanya memikirkan apa yang dia inginkan daripada apa yang Tuhan kendaki Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Yang pertama Doa untuk memenuhi keinginan atau hawa nafsu sendiri bukan untuk memenuhi kendak Allah Merupakan doa yang salah Sudara firman Tuhan mengatakan Pada suatu kali Raja Sedekiah menyuruh Yukal bin Selemiah Dan Imam Sefanya bin Maaseah kepada Yeremia untuk meminta Berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita Adapun pada waktu itu Yeremia masih bebas pergi datang di tengah-tengah rakyat Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara Adapun tentara Fir'aun telah berangkat keluar dari Mesir Mendengar kabar itu Maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia bunyinya Beginilah firman Tuhan ala Israel kepada Raja Yehuda Yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk Harus kamu katakan begini Lihat tentara Fir'aun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu Akan kembali ke negerinya, ke Mesir Sudara ketika Raja Sedekiah Mendengar kabar bahwa Fir'aun bergerak untuk menyerang bangsa Kasdim Maka Zedekiah meminta kepada Yeremia untuk mendoakan bangsa Yehuda Sudara maksud Zedekiah tentunya adalah bahwa Bangsa Kasdim dikalahkan atau bangsa Kasdim tidak menyerang Yehuda Dengan kemenangan orang-orang Mesir Namun kenyataannya Orang-orang Mesir itu kembali Ketanah mereka Dan Tuhan mengatakan bahwa Orang-orang Kasdim Akan menyerang orang-orang Yehuda Sudara sebetulnya Apa yang didoakan oleh Zedekiah Sudara adalah sebuah doa Yang hanya ingin memenuhi keinginan dirinya sendiri Bukan ingin menyenangkan hati Tuhan Sudara firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 Eteng ketiga berkata begini Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsunya Sudara yang kasih dalam Tuhan Tuhan mengajar kita Agar kita mau datang kepadanya untuk berdoa Namun sudara firman Tuhan juga mengajar kepada kita Ada doa yang salah Yaitu Ada kalanya orang berpikir Termasuk orang Kristen Bahwa doa itu adalah untuk memenuhi apa yang diinginkan Sudara Sudara sebetulnya Kata doa Itu memberikan pengertian kepada kita Itu adalah Sebuah sikap ibadah kita kepada Tuhan Artinya Sudara Sebagaimana doa adalah ibadah kita kepada Tuhan Maka doa itu pun harusnya Sebuah doa Yang menundukkan diri kita kepada kandak Tuhan Doa bukan untuk memenuhi atau kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita Sudara Doa adalah hasil dari seorang yang beriman kepada Tuhan Sehingga ekspresinya adalah Doa yang nyata untuk melakukan apa yang Tuhan kendaki dalam hidup kita Yang kedua Sudara ketika Tuhan berkendak Maka tidak ada hal yang mustahil bagi dia Untuk menggenapinya Meskipun dalam situasi dan kondisi yang secara manusia Hal itu tidak mungkin Sudara firman Tuhan berkata begini Beginilah firman Tuhan Janganlah kamu membohongi dirimu sendiri Dengan mengatakan Orang-orang kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang kasdim yang telah memerangi kamu itu Sehingga diantara mereka hanya tinggal orang-orang luka parah Masing-masing di kemanya mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api Sudara harapan daripada Raja Sedikia bahwa Orang-orang babel atau orang-orang kasdim itu kalah dan mundur Namun Tuhan mengatakan Orang-orang kasdim itu Kalaupun mereka tinggal Orang-orang yang luka parah Karena berperang Dengan orang Yehuda Namun Tuhan memastikan bahwa masing-masing mereka itu akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api Sudara Tuhan memengatakan bahwa Bagaimanapun situasi dan kondisinya Tuhan Sanggup menggenapi Apa yang dia kendaki Tidak ada yang mustahil bagi dia untuk menggenapi apa yang dia telah tetapkan Sudara sebagai orang percaya Kita seringkali menghadapi situasi yang pelik Namun satu hal yang kita harus sadari Bahwa jika Tuhan menghendaki Maka tidak ada yang mustahil bagi dia untuk menggenapinya Oleh karena itu sudara Yang menjadi penting bagi kita adalah Apakah saya Mau hidup di dalam kendak Tuhan Bukan Hidup berdasarkan Hawa nafsu kita Keinginan diri kita sendiri Disitulah sudara-sudara yang kasih dalam Tuhan Ketika kita berkata Saya beriman kepada Tuhan Sudara iman itu berarti Bahwa saya percaya Apapun yang Tuhan kendaki Itu pasti tergenapi Dan tidak ada yang mustahil bagi dia Oleh karena itu Dalam hidup kita Kita ingin selalu melakukan Kehendak Tuhan Karena itulah Yang menyenangkan Tuhan Karena itulah yang Tuhan mau Dari kita sebagai orang-orang percaya Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih untuk firman Tuhan Biarlah engkau memetrakan firmanmu dalam hati kami Dan kami boleh hidup Sebagai mana yang Tuhan inginkan Karena kami tahu ya Tuhan Bukan keinginan Hawa nafsu kami Yang berkenan kepada Tuhan Tetapi segala apa yang Tuhan kendaki Dan kami lakukan dalam hidup kami Itulah yang menyenangkan hati Tuhan Dan itulah yang baik ya Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton